selamat menikmati kameranya manual banget sekarang adepnya ke pinya ke gue dulu gue belum beli view gue belum beli kamera gopro lagi satu lagi kameranya ke depan jadi fokusnya baru ke gue kenapa sekarang fokusnya ke gue karena mungkin bagi kalian semua yang bosen ya yang tiap hari ngeliat ke depan jalan 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 ya sekali-sekali ngeliat yang naik motornya gitu ya jangan ngeliat setang mulu ya kalau setang mulu gak bosen apa ya ya cuman jeleknya kalau ngadep ke gue kondisi yang di depan kalian gak tau kenapa ya itu sih ini gue lagi ada di Arte Gading jadi gue habis gue habis olahraga fitnes ayo mari per eh balik ya ya gue habis fitnes ya gue habis fitnes sesama ya gue habis fitnes di celebrity fitnes di Arte Gading kebetulan gue dapet kontek langsung dari SPG Fitnes untuk nyobain fasilitasnya ya salah satunya mungkin endorse ya ya elah endorse cuman kapan lagi gitu loh kapan lagi kita main di tempat gym yang super elite super super duper ya kan dan gratis gitu loh kan kesempatan gue dan kesempatan itu gak gue nikmati sendiri gitu loh ha 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 saking baiknya ya jadi kesempatan itu gue ajak temen gue yang tadi temen gue tuh namanya si Jepi buat ikut bareng gitu nge-gym bareng sama gue ya mumpung gratis ini i can slow gila sepi banget cuy tumben padahal ini masih jam 10 loh gue minta maaf banget buat kalian semua yang nonton channel gue ini yang saat ini ya gue gak bisa menunjukin kamera dari depan karena gue belum beli sebenernya gue udah beli tapi B Pro tapi B Pro itu ternyata hasilnya jelek banget ya gue jadi mau beli Gopro lagi satu jadi mohon banget mohon maaf banget dan tolong bersabar untuk setia aman jadi gue juga jadi gak enak nih guys sama kalian ngerasa gimana gitu ya gue gak bisa menunjukin view dari depan ke kalian gitu loh masa kalian cuma nontonin gue gitu apa peran-nya ah merah gue pindahin depan aja lah kameranya gue pindahin depan aja guys jadi biar semua kelebat ciao oke kameranya sekarang udah kembali seperti semula mungkin lebih asik kayak gini jadi gue ceritanya juga langsung fakta real di lapangan langsung ngeliat kalian juga bisa menilainya juga asik gitu loh di vlog hari ini di vlog ini gue masih vlog-vlog santai no konten jadi gue langsung fakta aja ya cerita apa yang gue di jalanan gitu yang gue liat di jalanan gitu ya nah dari channel gue sendiri sebenernya udah gak main ke motor vlog ya dulu channel gue aman aman motor vlog sekarang udah gue ganti aman kan film karena apa karena dulu gue kepikiran kalau konten gue selalu motor dan motor dan motor mungkin selalu boring dan gue juga orangnya suka hunting ya jadi kalau setiap hunting gue gak gue bikin dokumentasi itu sayang banget guys momen-momen terpenting gitu loh dan gue juga tipe orang yang suka bikin memori gitu dan orang memori itu bisa diceritakan dengan tulisan gitu tapi kalau gue gue mau dengan digital gitu loh ya itu video jadi kenapa makanya channel aman motor vlog itu diganti jadi amankan film ya alasannya itu gitu kalian udah paham kan jadi asal usul gue bisa ganti channel itu seperti itu guys tapi tetep kok dari channel itu sendiri gue masih berusaha dan gue juga masih masuk ke dunia konten motor vlog jadi gak motor vlog itu gak gue hilangin karena dari channel gue sendiri motor vlog itu yang udah bawa nama gue gitu jadi gue tetep setia sama motor vlog ini di jalanan kemayoran geng gila kecepatannya cuma sampai 112 gitu itu lejeleka motor gue gitu kenapa motor gue ini mau juga jual ya alasannya itu tenaganya itu gak bisa di manpower lagi gitu loh paling gue benci kalau gue pengen di tune up itu harus ganti ini ganti itu gitu loh wah ribet dan kecepatannya pun gak terlalu maksimal dan gak bisa safety kalau gue bawa touring jauh gitu loh pengennya kayak diborap ya kan otomatis bensin seboros ya kan ada aja gitu kendalanya makanya kenapa gue gak mau lakukan itu karena gue takut resikonya nah next channel gue kalau misalkan bisa berkembang gue emang ada planning untuk ambil motor lagi cuman gue gak tau ya motor ini bakal bisa kejual nanti bisa gue jadi DP atau motor ini tetap ada tapi gue bakal ambil motor baru gitu loh ya which is motor ini sebenernya udah gue promosiin ke OLX kalian bisa lihat nih disini dan harganya juga udah tercantum nomor telepon gue juga tercantum disitu dan spesifikasi motornya juga udah gue tulis dan itu motor itu gue jual karena udah capek udah capek gue pengen ganti motor moge minimal 2,5 lah kalau punya motor moge itu asik kayaknya oh sh** asal speechless gue kena polisi tidur nah bagi kalian yang minat sama motor gue bisa hubungin nomor gue langsung disini kali aja ada yang pengen cuman jeleknya gue gak mau ngebenerin lagi gue mau ngejual kondisi motor gue kayak gini gitu loh teke banget udah nonton channel amankan yang baru jangan lupa untuk di like comment dan subscribe satu subscriber itu berarti buat gue jadi kalau kalian suka dengan videonya bisa kalian like kalau tidak suka kalian bisa di dislike not problem itu adalah pilihan kalian terima kasih Sub indo by broth3rmax